Hukum Arisan Dalam Islam Arisan adalah tradisi saling membantu dengan menisihkan sejumlah uang secara berkala dan mendapatkannya secara bergiliran, telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, di tengah maraknya aktivitas ini, muncul pertanyaan mengenai hukum arisan dalam Islam. Apakah arisan diperbolehkan? Apa saja batasan dan rambu-rambunya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari lebih dalam mengenai arisan dalam sudut pandang Islam. Hukum Dasar Arisan Secara umum, para ulama sepakat bahwa arisan dengan sistem undian dan giliran termasuk perkara yang mubah diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa kaedah fikir. Al-Asilu Fil-Asya E.L.I.B.H. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Al-Ibah Takta'u Bi Al-Man'i Kemubahan sesuatu terputus dengan adanya larangan. Artinya, segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, tidak ada dalil syahir yang secara tegas melarang praktik arisan. Syarat arisan yang diperbolehkan Meskipun arisan pada dasarnya mubah, namun pelaksanaannya harus memenuhi beberapa syarat agar terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Berikut beberapa syaratnya. Keikhlasan dan saling tolong-menolong Arisan harus dilandasi niat untuk saling membantu dan meringankan beban, bukan untuk mencari keuntungan atau ribah. Kesepakatan semua pihak Arisan harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Keadilan dan Kesetaraan Sistem arisan harus adil dan setara bagi semua anggota, tidak boleh ada sistem yang merugikan atau mendiskriminasi pihak tertentu. Terhindar dari riba Arisan harus terhindar dari unsur riba, seperti adanya bunga atau keuntungan yang tidak adil. Tidak mengandung harar ketidakpastian Arisan tidak boleh mengandung unsur garar, seperti adanya sistem yang tidak jelas atau mengandung spekulasi. Terhindar dari maksiat Arisan tidak boleh dilakukan di tempat yang haram atau dengan cara yang melanggar syariat Islam. Bentuk-bentuk arisan yang diharamkan Arisan berhadiah Arisan yang memberikan hadiah di luar iuran anggota, seperti undian berhadiah, dianggap sebagai judi dan haram hukumnya. Arisan ponzi Arisan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, biasanya dengan skema piramida, termasuk riba, dan haram hukumnya. Arisan berkedok judi Arisan yang menggunakan sistem perjudian, seperti tebat-tebakan atau lelang, jelas diharamkan dalam Islam. Arisan yang melibatkan riba Arisan yang menerapkan sistem bunga atau denda yang tidak adil, termasuk riba, dan haram hukumnya. Kesimpulan Arisan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk saling membantu dan meringankan beban, terutama dalam situasi keuangan yang sulit. Namun, penting untuk selalu memperhatikan kaedah-kaedah Islam dalam pelaksanaannya, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Dengan menjalankan Arisan secara halal dan bertanggung jawab, kita dapat memaksimalkan manfaatnya sambil tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah SW10. Semoga tercerahkan.